Petugas melakukan perawatan intensif kepada orang dengan gangguan jiwa yang diamankan Sabtu malam lalu di dekat Taman Makam Pahlawan Kota Madiun. Saat ini ODGJ ditempatkan di UPTD Loka Bina Karya Dina Sosial Kota Madiun. Tidak ada identitas diri yang dibawa saat diamankan oleh petugas. Sudarman, staf UPTD Loka Bina Karya Dina Sosial Kota Madiun menjelaskan petugas kesulitan berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Saat diamankan ODGJ tersebut ternyata membawa sejumlah barang dengan kondisi lusuh. Tidak hanya pakaian, petugas juga menemukan uang receh cukup banyak yang setelah dihitung mencapai 2 juta lebih. Biasalah ODGJ itu ya bawaannya tidak karun seperti ya ember, ya timun, ya lombok, ya karung, kresek, ember itu. Tapi ya kita setelah kita nanti tangkap Pol PP, kita laporan Nas Bima, ngubungin Pol PP, tangkap, bawa ke Dina Sosial UPTD Jindit. Baru kita cek keadaannya apa, barang yang dibawa apa, jadi kita itu transparan lah. Nah itulah ternyata ada uang recehnya, ada uang recehnya, makanya itu dihitung kemarin besarannya 2 juta 86 ribu lah. Sesuai rencana, ODGJ ini akan dirawat sampai sembuh supaya bisa menunjukkan alamat tinggalnya. Tidak hanya itu, petugas juga akan membawanya ke rumah Sakeciwa di Lawang, Malang untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Sementara itu bagi masyarakat yang mengenali maupun keluarga yang merasa kehilangan pria tersebut untuk bisa mendatangi Dina Sosial Kota Madiun.